Geger para hiangan karya Hens AFR sahabat pustaka dongeng Nusantara yang berbahagia pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-70 selamat mendengarkan sejak ditinggalkan tirta kehidupan gadis ini berubah Marni yang biasanya ceria berubah murung sering melamun memikirkan tirta gadis dusun yang masih polos dan suci ini pertama kalinya merasakan sentuhan dan ciuman dari seorang pemuda kepada siapa dia merasa berhutang budi dan kehormatan wajar saja kalau Marni begitu berharap karena seluruh hati dan cintanya sudah tercurah sejak awal pada tirta ibu dan bapak Marni tentu saja faham akan keadaan putrinya mereka hanya bisa menghibur dengan mengatakan bahwa tirta akan kembali datang berkunjung karena pemuda itu pernah berjanji demikian dengan wajah memerah Marni hanya mengangguk tundukan kepala karena malu isi hatinya bisa diketahui orang tuanya tapi harapan tinggal harapan tirta tidak pernah muncul malah sampai satu tahun kemudian walaupun mulai bisa belajar untuk bersikap wajar tapi sejujurnya Marni semakin gelisah semakin lama perasaannya semakin kuat rindunya kepada tirta semakin mendalam dan gadis ini terkadang sengaja duduk-duduk di beranda rumahnya hanya berharap tirta muncul di ujung jalan memasuki halaman rumahnya atau seringkali Marni sengaja pergi ke tempat dimana dirinya berpisah dengan tirta di bawah pohon dan dimana tirta pernah memeluk dan menciumnya sekedar melepaskan rindu pada sang pemuda pujaan hati saat itulah tanpa sengaja anak seorang juragan tanah kaya raya di kampungnya yang sedang berjalan-jalan melihat Marni yang berdiri di tepi jalan di bawah pohon kecantikan gadis itu memang istimewa dia yang memang jarang bergaul dengan rakyat biasa tentu tidak mengenal kecantikan alami ini dengan mata jelalatan pemuda yang sebenarnya sudah memiliki istri dan anak ini memandangi sosok Marni dengan penuh hasrat jiwa mata keranjangnya langsung memberontak belum pernah dia melihat gadis secantik gadis ini sebelumnya tadinya dia hendak menghampiri gadis itu untuk berkenalan tapi gadis itu begitu melihatnya dengan terburu-buru pergi maka disuruhnya seorang anak buahnya yang selalu menyertainya untuk menyelidik anak siapakah gadis cantik itu hatinya sangat girang begitu mengetahui bahwa gadis itu merupakan gadis penduduk kampungnya dan ayah si gadis ternyata memiliki hutang cukup besar pada ayahnya setelah mengetahuinya pemuda ceriwis ini segera meminta ayahnya untuk meminang Marni orangtua Marni tentu saja terkejut ketika pada suatu hari datang utusan sang juragan yang bermaksud meminang Marni untuk dijadikan istri kedua putranya ayah Marni tahu siapa sang juragan dan mengenal bagaimana watak putranya tentu saja tidak ingin anaknya dijadikan seorang istri kedua tapi karena khawatir kekejaman sang juragan akan menimpa keluarganya ayah Marni tidak berani bertindak sembarangan dan juga mengingat hutangnya yang tidak bisa dilunasinya maka orangtua ini hanya meminta waktu berfikir ketidaktegasan ayah Marni disalah artikan oleh sang utusan yang tidak tahu malu dan menganggapnya menerima pinangan maka langsung saja memberikan laporan mengembirakan itu pada majikannya maka dengan segala kemewahan sang juragan langsung datang sendiri ke rumah Ki Marta ayah Marni untuk membicarakan hari pernikahan keduanya Ki Marta bagaikan disambar petir mengetahui ini tapi seperti sebelumnya dia tidak bisa berbuat lain hanya berusaha menunda waktu dengan alasan belum siap dana dan anaknya belum diberitahu tenang saja Marta untuk masalah biaya kau tidak perlu memikirkannya semuanya akan aku tanggung kau tahu siapa diriku ini hari pernikahan mereka akan dilangsungkan bulan depan saat panen di kediamanku dan untuk masalah semua hutangmu kau pun jangan khawatir karena kita akan berbesanan kau hanya perlu membayar bunganya saja selebihnya dianggap lunas jijik sekali Ki Marta mendengar ucapan juragan wikarta itu dia harus menyerahkan putri tunggalnya yang berharga dengan harga setengah hutangnya tapi saat itu Ki Marta hanya bisa meringis bingung begitulah saat Marni mendengar berita lamaran juragan wikarta untuk putranya dan ternyata mereka pun sudah menentukan secara sepihak waktu pernikahan gadis ini merasakan bumi bagaikan runtuh dalam bayangannya bukan hanya hidupnya yang akan menderita tapi bayangan Tirta semakin kuat melekat dalam pikirannya selama berhari-hari Marni murung begitu pulaki Marta dan istrinya puncaknya beberapa hari sebelum hari pernikahan dini hari sebelum matahari muncul Marni nekat kabur dari rumah siang sudah berganti malam suasana sekitar Saung sudah gelap gulita dan mulai terdengar suara binatang malam karena tubuhnya yang letih akhirnya Marni jatuh tertidur di atas balai-balai berselimutkan dingin sunyi malam keesokan harinya begitu matahari muncul Marni sudah meninggalkan Saung tempatnya bermalam hatinya sudah tidak takut lagi untuk masuk ke dalam hutan di depannya buntalan kain berisi beberapa pakaian ganti dan beberapa keping uang digendong di punggungnya kepalanya mengenakan kerudung kain yang kedua ujungnya dibelitkan dan disampirkan ke belakang gadis ini mulai berjalan memasuki hutan pagi masih menyisakan hawa dingin ketika kakinya mulai memasuki hutan yang cukup padat dengan pepohonan besar maupun kecil suara burung kunyuk dan berbagai binatang hutan terdengar bersahutan saat dirinya kini berada di tengah hutan sambil berjalan pelan kepalanya terus-terusan tengadah memperhatikan pepohonan ada ketakutan di hatinya kalau tiba-tiba ada ular besar meluncur jatuh dari pohon-pohon itu berjalan beberapa lama kemudian telinganya sayup-sayup mendengar curahan suara air terjun wajahnya mendadak cerah dan tersenyum gembira ada air terjun berarti ada sungai sudah dua hari dirinya tidak mebersihkan diri karena dua hari perjalanan belum menemukan sumber air bersih langkahnya dipercepat menyelinap diantara pepohonan dan semak belukar menuju ke sumber suara air sebelum matahari mencapai titik tertingginya gadis menemukan sebuah aliran sungai berair sangat jernih yang dipastikan berasal dari air terjun yang tadi didengarnya di kiri kanan sungai tumbuh berbagai tumbuhan bunga dan rumputan hijau yang menyegarkan mata di sebelah kiri sungai terlihat bebatuan besar dan kecil membentuk sebuah dangkalan kesanalah setelah gadis ini berjalan kakinya terasa segar ketika menginjak air sungai dan niat untuk mandi semakin besar mata bening bagusnya memandangi ke sekitar sungai tempat ini sangat sepi dan di tepi sungai banyak ditumbuhi berbagai tumbuhan yang bisa menutupinya saat mandi dan sebuah batu besar dilihatnya berada di bagian tepi yang dialiri air setelah menyimpan buntalan kainnya Marni mulai melepaskan pakaiannya dengan tubuh telanjang gadis ini masuk ke dalam air sambil bersenandung kecil gadis ini membersihkan tubuh putih mulusnya dengan air yang sangat segar cukup lama Marni berendam membersihkan diri sekaligus mencuci pakaian bekas pakainya setelah merasa puas barulah ia beranjak naik dan berganti pakaian tubuhnya terasa segar tapi alangkah kagetnya gadis ini ketika baru saja naik ke daratan mendadak muncul sepuluh orang laki-laki dari beberapa balik semak beluar dengan senyum cengengesan dan pandangan liar mereka semuanya menatap Marni seperti hendak menelannya bulat-bulat wajah ke-10 orang ini sama-sama sangar dan tidak enak dipandang hati gadis ini sudah bergetar ketakutan teringat pengalamannya dulu yang diganggu oleh segerombolan perampok dan hampir diperkosa dan melihat gelagat 10 orang ini dengan pandangan dan seringai kurang ajar menjijikan Marni sudah bisa menebak niat mereka menemukan seorang gadis cantik sendiran di dalam hutan tentu hal yang bisa ditebak tubuhnya gemetar dengan sepasang mata melotot ketakutan tapi orangnya segera bekerja dia harus lari menyelamatkan diri kawan-kawan sungguh besar rezeki kita hari ini di hutan sepi begini kita menemukan bidadari cantik yang baru selesai mandi tubuhnya itu waktu tadi mandi dan kita mengintipnya huu mulus menggairahkan sayang sekali batu besar itu menghalangi sebagian besar kemulusannya hahaha seorang laki bertubuh besar dengan tutup kepala kain hitam berucap sambil mengusap-usap bibirnya sembilan orang lainnya ikut-ikutan tertawa Marni tidak memperhatikan ucapan tidak senonoh itu gadis ini segera berpikir cepat mencari celah untuk kabur posisi 10 orang itu memang menutup semua jalan kaburnya hanya satu jalan yang bisa dia lalui hanya itu satu-satunya maaf tuan-tuan muda saya hendak melanjutkan perjalanan suami dan anak saya sudah menunggu di rumah ucap Marni yang berusaha mengulur waktu sampai dia bisa melarikan diri alamat ternyata dia sudah bersuami ucap si tinggi besar melotot seperti kaget tapi kemudian menyeringai mesum sungguh beruntung laki-laki yang bisa memperisteri gadis secantik ini tapi aku dan kawan-kawan tidak keberatan menikmati tubuh mulus bekas suamimu cantik hampir saja Marni menjerit marah mendengar ucapan itu tapi gadis ini berusaha berlaku tenang dan berfikir cerdik saat ini dikeselamat diri dan kehormatannya dalam bahaya buntalan kainnya segera diikat ke punggungnya dan begitu 10 orang itu bergerak mendekat Marni dengan gesit sudah membalikan tubuh dan lompat kembali ke dalam sungai dan menyelam biur 10 orang itu tentu saja terkejut mereka sama-sama melompat ke depan berusaha menyergap Marni tapi terlambat gadis itu sudah keburu berenang ke tangah sungai dengan cepat setan dan kenapa pada diam sana tangkap gadis itu teriak si tinggi besar dengan marah sepertinya orang ini merupakan pemimpin mereka maka berlompatan lah sembilan orang lainnya ke dalam sungai mengejar Marni si tinggi besar pun berlaku cerdik dia berlari ke arah bagian sungai yang tidak terlalu lebar laki-laki ini melompati sungai menyebarang dia akan mencegat Marni di sisi lain Marni adalah gadis dusun yang setiap hari mandi di sungai gadis ini sudah terbiasa dengan air sungai jadi kemampuan berenangnya tidak perlu diragukan lagi begitu berada di tengah Marni langsung menyelam sedalam-dalamnya hingga tidak terlihat lagi dengan kemampuan berenangnya tubuhnya bergerak perlahan melawan arus menuju ke arah air terjun Marni sudah memperkirakan bahwa bagaimanapun dia tidak akan mampu melawan kemampuan sepuluh orang laki-laki kalau dia berenang ketepian di seberang maka akan ada orang yang bisa mengejarnya atau mencegatnya maka dengan nekat dan dalam keadaan terdesak sekilas pikiran cerdik memasuki kepalanya saat memikirkan cara kabur Marni sudah melihat ke arah air terjun di bagian hulu walau hampir tidak kelihatan tapi karena sebelumnya sempat memperhatikan Marni melihat ada sebuah cekungan dibalik air terjun kesanalah Marni berniat menyembunyikan diri dan hal ini rupanya yang telah menyelamatkannya untuk berenang melawan arus air sungai tentu saja merupakan suatu hal tidak mudah bagi gadis ini terlebih semakin kehulu arus air semakin kencang tapi dalam keadaan terdesak dimana keselamatan dan kehormatan dirinya dipertaruhkan Marni memaksakan diri untuk terus berenang di dalam sungai sampai nafasnya sesak kehabisan udara akhirnya gadis ini menyerah dan munculkan kepala cerdiknya gadis ini sengaja munculkan kepala dibalik rapatnya rumputan air jadi walaupun begitu sosoknya tidak akan terlihat oleh orang-orang yang mengejarnya masih terdengar keributan 10 laki-laki itu Marni mendekam menyembunyian dirinya beberapa lama begitu mendapatkan udara kembali Marni menyelam dan terus berenang baru muncul lagi setelah nafas sesak begitu terus menerus hingga akhirnya tiba di bagian hulu dekat air terjun sembilan orang yang mencebur ke sungai untuk mengejarnya langsung kehilangan jejak karena Marni dengan cerdik langsung menyelam dan berenang menjauhi dengan cara menyisir bagian tepian sungai yang banyak ditumbuhi rumput dan tanaman air pemimpin sembilan orang itu pun hanya harus kecewa karena begitu dia tiba di seberang tepi sungai dan menunggu sekian lama tubuh gadis itu tidak kunjung muncul mereka mencari dengan cara menyelam ke dalam sungai tapi tetap saja gadis cantik itu tidak ditemukan ada sebagian anak buahnya yang mulai berfikir bahwa gadis itu makhluk halus siluman penunggu sungai dan jadi merinding ketakutan akhirnya dengan kekesalan dan kekecewaan si pemimpin melampiaskannya pada sembilan orang anak buahnya tapi terpengaruh dengan keyakinan anak buahnya yang mengatakan bahwa gadis itu bukan manusia laki-laki ini terdiam memang masuk akal di mana ada manusia yang bisa menghilang begitu memasuki sungai akhirnya 10 orang itu pergi dengan buru-buru karena ketakutan dengan susah payah Marni memanjat bebatuan di samping air terjun yang tidak licin dan terus merangkak ke atas mendekati jorokan yang dilihat sebelumnya beberapa kali gadis ini hampir terpeleset jatuh lagi ke bawah dengan usaha sekuat tenaga akhirnya gadis ini bisa sampai di jorokan batu di balik air terjun tubuhnya basah kuyuk dan gemetaran selain karena kedinginan juga akibat tenaganya yang habis terkuras buntalan kain perbekalannya pun ikut basah tapi hati gadis ini bisa lega karena bisa menyelamatkan diri untuk beberapa lamanya Marni hanya bisa berbaring dengan nafas memburu kecapaian hingga akhirnya tubuhnya bergerak bangun pandangan matanya menelusur cerukan batu di mana dirinya bersembunyi gadis ini terkejut baru disadari ternyata cerukan itu sangat dalam dan merupakan mulut sebuah goa keadaan goa beberapa meter di bagian dalamnya tidak jelas terlihat karena gelap Marni bukanlah ahli silat dan pada keadaan biasa gadis ini tidak mungkin berani memasuki goa yang gelap dan tidak dia ketahui ada apa di dalamnya tapi saat ini Marni sedang ketakutan khawatir para pengejarnya bisa menemukannya maka dengan tubuh masih lemas gadis ini berdiri dan melangkah perlahan mendekati goa dengan langkah hati-hati dan berpegangan di dinding goa karena lantai batu berlumut licin Marni melangkah masuk hawa pengap karena lembab dan sedikit bau tidak sedap langsung menyerang hidungnya sesaat gadis ini berhenti karena ragu bagaimana kalau di dalam goa ada ular besar dan berbisa? takut tentu saja Marni adalah gadis dusun tapi setelah dipikir lagi dibandingkan dengan akibat yang akan dialaminya apabila jatuh ke tangan 10 orang itu Marni hilangkan ketakutannya lebih baik mati dibelit dipatuk ular daripada menerima penghinaan kehormatan dirinya maka setelah menguatkan hati Marni kembali melangkah maju semakin ke dalam bau tidak enak semakin santar keadaan goa pun gelap samar-samar gadis ini mendadak termangu kaget ketika kemudian kakinya menginjak sesuatu dan tanpa sadar Marni keluarkan jeritan pendek saat melihat bahwa yang diinjaknya ternyata bangkai seekor binatang besar berekor panjang buaya, Marni menutup mulutnya erat-erat perutnya terasa mual karena bangkai tersebut sudah mulai dipenuhi belatung kembali gadis ini terpekik dan dalam keadaan ketakutan serta jijik tanpa sadar Marni berlari cepat bukannya kembali ke arah mulut goa tapi malah masuk lebih dalam ke arah goa jalan yang dilaluinya terasa semakin menanjak tapi Marni tidak bisa memperhatikan hal ini bau tidak enak pun sudah menghilang dan udara yang sebelumnya pengap dan lembab berganti udara lebih segar tapi gadis ini terus berlari beberapa kali Marni tersandung jatuh tapi kembali bangkit dan lari lagi kepalanya pun beberapa kali terantuk dinding batu karena gelap Marni baru menghentikan larinya karena menyadari sesuatu yang aneh entah cahaya dari mana tapi keadaan di tempat saat ini ia berada ternyata lebih terang hingga Marni bisa melihat keadaan sekelilingnya rupanya Marni sudah berada jauh di dalam goa Marni meneliti keadaan sekitar goa dinding dan langit-langit goa terbuat dari batu cadas putih dua buah lobang sebesar kepala terdapat di dinding kiri dan sebuah lobang lagi berada di dinding sebelah atas dari sanalah cahaya yang menyinari dalam goa berasal tidak ada lagi bau pengap malah udara yang dihirupnya terasa segar membuat ketenangan dalam hatinya rasa takut yang sebelumnya dirasakan gadis ini lenyap gadis ini menjatuhkan pantatnya dan duduk selonjorkan kaki di lantai batu buntalannya diturunkan dan disimpan di sampingnya tubuhnya terasa sakit dan seluruh sendinya kaku sambil duduk beristirahat Marni kembali mengedarkan pandangannya di sudut goa sebelah kanannya terlihat lobang sempit setinggi orang dewasa sedangkan di sudut kirinya ada lagi lobang yang lebih lebar dari yang satunya walaupun masih merasa letih tapi gadis ini tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan menghampiri lobang di sebelah kanannya lobang ini sepertinya menembus kebagian yang lebih dalam kening Marni berkerut ketika sepertinya ia melihat sedikit berkas cahaya dari pantulan dinding batu untuk memasuki celah ini tubuh seseorang harus masuk secara menyamping Marni tidak berfikir untuk melakukannya kemudian gadis ini melangkah ke sudut lain memeriksa lobang satunya lobang ini lebih besar dan leluasa untuk dimasuki tapi saat itu Marni tidak ada keinginan memeriksanya gadis ini ingin beristirahat dulu di tempat ini yang terasa nyaman seluruh pakaian yang dikenakannya basah dan juga buntalan kainnya sudah jelas pakaian gantinya pun basah semua gadis ini menghela nafas terlebih perutnya mulai terasa memberontak minta diisi di dalam goa batu cadas seperti ini tidak mungkin ada makanan jalan satu-satunya untuk mendapatkan makanan dia harus keluar dari goa dan turun melewati dinding batu di samping air terjun tapi mendadak dia teringat bahwa dalam buntalannya masih ada sisa sepotong ubi rebus sisa sarapan tadi pagi makanan yang dibelinya dua hari yang lalu di sebuah dusun dengan segera Marni membuka buntalan kainnya benar saja ubi rebus yang cukup besar itu masih ada di buntalan kain hanya sudah tidak karuan bentuknya walau sudah penyok basah akibat usaha pelariannya tadi di dalam sungai tapi lebih dari cukup untuk mengganjal perut yang kelaparan untuk jaga-jaga Marni sengaja memotongnya menjadi dua bagian siapa yang tahu dia tidak menemukan mekanan hari itu yang sepotong dia simpan kembali di dalam buntalannya dan bagian setengah lainnya dia makan tanpa sisa terasa nikmat sekali selesai makan dan mengabaikan rasa haus dan tenggorokan yang seretnya Marni kemudian mengeluarkan semua isi buntalan kainnya empat setel pakaian gantinya yang basah kuyuk beserta dalamannya dua buah kain batik dan satu kantong kecil berisi uang beberapa keping pakaian gantinya satu persatu diperasnya sampai benar-benar tetes terakhir lalu pakaian itu dijejerkan di lantai batu berharap setidaknya tidak terlalu basah dengan cara dianginkan tubuhnya mulai kedinginan akibat pakaiannya yang juga basah karena yakin bahwa di tempat itu tidak akan ada orang lain Marni pun membuka semua pakaiannya memerasnya dan juga menggelarnya di lantai goa sehelai kain masih sedikit basah dia kenakan dililitkan untuk menutupi tubuhnya sebatas dada supaya tidak sampai polos telanjang dan kedinginan gadis ini kemudian duduk memeluk lutut memandang kosong ke arah ambang goa yang gelap pikirannya melayang memikirkan banyak hal orang tuanya rumah dan kampunya yang sudah dia tinggalkan dan terakhir membayang wajah pemuda yang dia sukai kepada siapa dia mencurahkan hati dan perasaannya tanpa bisa ditahan setitik air mata jatuh bergulir di pipinya Marni menangis tapi gadis ini berusaha menahan suara isaknya supaya tidak keluar mengapa dia harus menangis bukankah dia sendiri yang memutuskannya sendiri saat pergi dari rumah untuk menghindari pernikahan dengan pemuda yang sama sekali tidak disukainya menyelamatkan diri dari kungkungan juragan kaya itu dia sendiri tahu bahwa saat pergi dari rumah dan menggelandang akan menemui banyak kesukaran Tirta yang memberi tahu bahwa hidup mengembara banyak sengsaranya tapi ia sudah membulatkan tekadnya tidak dia tidak menyesal ia harus tegar dan sabar terlebih apabila ia bisa menemukan Tirta pemuda yang sudah mencuri hatinya dia pasti akan lebih bahagia gadis cantik ini duduk diam melamun sampai lama suasana di dalam Goa mulai temaram cahaya dari tiga lobang di dinding dan atap Goa semakin berkurang Marni menduga bahwa hari sudah mulai sore dan memang tidak lama kemudian hari menjadi gelap karena malam tiba di dalam Goa di mana Marni saat itu berada jadi gelap gadis ini tidak berusaha mencari penerangan lain karena memang tidak tahu harus mencari kayu bakar ke mana yang bisa dilakukannya hanya duduk diam berlama-lama dan saat matanya mulai berat Marni pun memutuskan untuk tidur menggelung tubuhnya yang hanya ditutup kain yang mulai mengeuring tapi saat matanya sudah mulai terkatup dan akan jatuh tertidur mendadak telinganya sayup-sayup mendengar sebuah suara sepasang matanya terpentang lebar dan gadis ini bangkit duduk dengan hati terkejut ketakutan suara itu terdengar tidak begitu jelas dan muncul sekali kemudian diam tapi beberapa lama kemudian kembali Marni mendengarnya kali ini Marni bisa mendengarnya lebih jelas itu suara jeritan tapi kemudian berubah jadi suara tangisan dua kali terdengar Marni merasakan tubuhnya gemetar ketakutan dalam keheningan malam di Goa yang gelap ini apapun bisa muncul hatinya sudah menduga bahwa itu adalah suara-suara ada demit atau hantu yang menghuni Goa gadis dusun ini merasakan jantungnya berdetak keras keringat mulai mengucur deras pula perlahan-lahan tubuhnya bergeser ke arah dinding Goa menutup kedua telinga dan membenamkan kepalanya disela-sela lututnya tapi walau sudah menutup pendengaran kembali suara jeritan dan tangisan itu masih terdengar lebih dari sepeminuman teh lamanya Marni merengkuk di sudut Goa ketakutan saat suara-suara itu tidak terdengar lagi setelah lama Marni baru bisa mengangkat kepalanya wajah cantiknya sudah pucat Marni memberanikan diri memandang kesekeliling Goa hanya kegelapan yang ditemuinya tapi tunggu Marni menegaskan pandangannya dengan perasaan tidak percaya seberkas cahaya di kejauhan terlihat di depannya di dalam kegelapan Goa yang gulita sedikit cahaya pun akan terlihat sangat mencolok dan cahaya itu berasal dari dalam celah kecil di sudut Goa sebelah kanannya cahaya itu bisa dipastikan berasal dari cahaya api obor atau lampu karena berkas cahaya apinya yang bergerak-gerak sesuatu yang sulit dipercaya dan aneh di dalam Goa terpencil dan sebelumnya diakini tidak ada penghuninya mengapa ada lampu penerangan Marni dibuat termenung memikirkan masalah ini tidak mungkin tidak di dalam celah itu pasti ada manusianya dan suara jeritan tangisan itu bukan suara hantu atau demit tapi suara manusia mendadak muncul kegembiraan dalam hatinya dirinya ternyata tidak sendirian di dalam Goa ini memikirkan itu Marni segera berdiri dan hendak memasuki celah yang mengeluarkan penerangan itu tapi gerakannya tertahan sebuah pikiran dan kesadaran muncul mendadak kalau benar ada manusia penghuni di dalam Goa dia tidak yakin apakah orang itu laki-laki atau perempuan baik atau jahat dan jumlahnya berapa orang kalau laki-laki bisa saja menjadi hal berbahaya bagi dirinya apalagi dirinya saat itu hanya sendirian tidak mengenakan pakaian dengan benar gadis ini menjadi bingung dan ragu memikirkan hal itu Marni kembali duduk dan berusaha tidak bergerak atau menimbulkan suara mendadak terdengar kembali suara jeritan kali ini lebih panjang disusul suara tangisan yang terdengar sangat pilu Marni dibuat terkejut karena barusan dengan jelas menyadari bahwa suara tangisan pilu ini adalah suara perempuan pandangannya terpaku ke arah celah di depan sana ada keinginan kuat untuk menyelidiki ke dalam celah tersebut tapi hatinya masih diliputi kekhawatiran dan ketakutan akan bahaya bukan ketakutan akan kematian tapi lebih pada kehormatannya sebagai seorang gadis tapi jelas sekali suara tadi adalah suara perempuan dalam kebimbangannya akhirnya Marni membulatkan tekat mengumpulkan keberanian dia harus menyelidik siapa perempuan di dalam celah tersebut syukur-syukur orang yang bisa dijadikan teman dan bisa menolongnya kalaupun tidak dia akan berusaha melarikan diri maka setelah menetapkan hati Marni mengambil satu stel pakaiannya yang bisa dikenakan dia tidak mau pergi dalam keadaan tubuh hanya dililit kain saja begitu selesai mengenakan pakaian dengan langkah perlahan Marni mendekati celah dari mana asal cahaya itu di tangannya tergenggam sebilah pisau sepanjang sejengkal yang memang sengaja dibawanya dari rumah Marni memasuki celah dengan memiringkan tubuhnya bergeser rapat di dinding batu bergerak mendekati cahaya api yang memantul di dinding depannya ternyata lorong sempit ini jalannya menanjak dan gadis ini baru menyadarinya setelah menempuhnya saat dia mengintipnya siang tadi Marni tidak menyadarinya beberapa tombak kemudian setelah Marni menyusuri celah lorong gadis ini menemui sebuah kelokan cahaya api semakin jelas terlihat memantul dari sebuah ruangan di sebelah kirinya Marni sesaat berhenti lalu mengintip ke arah dalam hati gadis ini berdebar hebat karena terkejut dibalik kelokan dilihatnya sebuah ruangan batu kira-kira seluas setengah tombak sebuah obor tertancap di dinding sebagai sumber cahaya satu-satunya tempat ini di bagian sudut bagian kanan terdapat sebuah batu cadas besar berwarna coklat di atas batu itu satu sosok manusia duduk bersilah tundukan kepala rambut putih panjang riap riapan menutupi seluruh wajahnya hingga menjelas sampai ke bagian depan tubuhnya hingga Marni tidak bisa melihat wajahnya tapi dari bentuk tubuh dan rambutnya bisa dipastikan bahwa sosok ini seorang perempuan tua hal inilah yang membuat Marni terkejut dan gadis ini beberapa lama hanya diam terpaku memandangi sosok itu dengan mata terbelalak masuklah dan kemarilah lebih dekat anak gadis tiba-tiba terdengar ucapan membuat Marni tersentak kaget dipandanginya sosok itu lekat-lekat suara itu jelas berasal dari sosok perempuan itu tapi Marni tetap diam tidak berani bergerak apalagi berjalan maju tidak usah takut aku manusia sama sepertimu masuklah kembali terdengar perkataan dari sosok perempuan itu dan sampai saat itu kepalanya masih tertunduk dalam dan Marni jadi kerutkan kening saat perempuan itu melanjutkan ucapan takdir sudah menentukan kita untuk bertemu di tempat ini sepertinya penantian panjangku akan berakhir hari ini kaulah orang yang akan mengakhiri penderitaanku selama belasan tahun ini aku sangat bahagia apa maksudmu Nyai bagaimana aku bisa membantu mengakhiri penderitaanmu tanpa sadar Marni bertanya dan maju dua langkah ke dalam ruangan walau akhirnya gadis ini menutup mulutnya karena khawatir tiba-tiba perempuan tua itu tertawa terkekeh suara tawanya terdengar menggidikan bulu Roma Marni hingga gadis ini bergerak mundur satu langkah kepala perempuan itu bergerak perlahan mengangkat kepalanya ke arah Marni saat itu juga Marni bisa melihat satu wajah perempuan tua penuh keriput sepasang mata cekung dan dalam saat itu menatap Marni dengan sangat tajam bagai menembus jiwa gadis ini majulah lebih dekat supaya aku bisa melihat wajahmu ucapan Nenek ini terdengar lembut tapi pengaruhnya ternyata luar biasa Marni yang sebenarnya merasa ketakutan saat itu bagai dihipnotis oleh suara perintah si Nenek gadis ini tanpa sadar bergerak maju tiga langkah ke arah batu rata dan berdiri tegak tanpa bergerak si Nenek sunggingkan senyum senang yang di mata Marni merupakan satu seringai yang sangat buruk dan menyeramkan belaka kau sangat penurut pertanda bahwa kau berjodoh denganku Hik 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 Nenek ini berkata dengan diakhiri tawa cekikikan senang Marni kerutkan kening tidak mengerti karenanya gadis gadis ini langsung bertanya berjodoh denganku saya tidak mengerti jelas kita berjodoh anak cantik sejak kau memasuki goa ini tadi siang mendengar suaraku lalu memiliki keinginan kuat untuk memasuki lorong jalan menuju tempat ini bukti bahwa Dewa menakdirkan kita bertemu kaulah orang pertama yang memasuki goa ini setelah aku pada puluhan tahun yang lalu aku senang bisa bertemu manusia lain sebelum aku mati Apakah Nyai memang tinggal di goa ini selama tahunan Marni menatap si Nenek seperti tidak percaya kalau tidak salah hitung aku sudah tinggal di sini selama 70 tahun 70 tahun yang sangat lama terlebih tanpa seorang pun menemani Marni terbelalak kaget selama 70 tahun sendirian diam di goa ini tidak bisa dibayangkan melihat keadaan si Nenek yang hanya mengenakan sehelai jubah hitam dekil Marni sedikit percaya sedangkan sepasang kakinya tidak terlihat karena terlipat tersembunyi di bawah tubuhnya Nyai saya tadi mendengar suara tangisanmu makanya saya datang menyelidik ke sini tidak terduga ternyata goa ini memang ada penghuninya saya kebetulan memasuki goa ini tadi siang karena melarikan diri dari kejaran manusia-manusia jahat maafkan kalau dianggap kurang ajar memasuki kediaman Nyai seorang gadis cantik tidak mengerti ilmu silat sedikitpun tapi berani meninggalkan rumah dan berkelana seorang diri di dunia luar yang luas sungguh hebat tapi entah alasan apa kau melakukannya kata si Nenek walau dengan nada lembut tapi jelas sebuah sindiran Marni tidak berkata apa-apa hanya diam menatap si Nenek untuk beberapa lama tapi kemudian untuk mengalihkan pembicaraan Marni kembali bertanya Nyai apakah kedatangan saya mengganggumu si Nenek menatap dengan tatapan dalam menyeringai buruk dan berkata lagi sudah puluhan tahun aku hidup sendiri kau datang ke sini malah membuatku senang hitung-hitung aku ada yang menemaniku untuk ngobrol bagaimana bisa aku marah anak gadis tinggallah disini sesuka dirimu sepertinya kau memang tidak punya tujuan tapi kau lihat sendiri aku tidak bisa menawarkan hidangan apa-apa hik-hik-hik sahabat pustaka dongeng Nusantara demikian tadi Geger parah yang an karya hands AFR bagaimana kelanjutan kisahnya ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati